Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islam semuanya Akhir zaman selain ditandai dengan keberadaan seorang pemuda Pembawa Panji Hitam Bendera Rasulullah SAW dari Bani Tamin Juga ditandai dengan kemunculan 70.000 pasukan Di bawah Panji Hitam Rasulullah SAW Yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi Pasukan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan nama Bani Ishaq Kita akan coba mengulas siapa sebenarnya Bani Ishaq ini Menggunakan pendapat para ulama dan juga pakar antropologi dan sejarawan Salah satu isyarat dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman Adalah penakbukan Konstantinopel untuk yang terakhir kalinya Setelah itu, negeri Turki akan kembali kepada kekuasaan Ahmad Islam Hingga terbitnya matahari dari barat Bila penakbukan Konstantinopel pada masa Sultan Mehmed II Atau Muhammad Al-Fatih di era Khilafah Usmania terjadi lewat peperangan yang dasyat Yaitu dengan mengerahkan pasukan besar yang didukung oleh peralatan perang yang paling modern di zamannya Tetapi tidak ada bagian halnya dengan penakbukan Konstantinopel di akhir zaman yang telah terjadi di era Imam Mahdi Penakbukan Konstantinopel Pasca Al-Malhamah Kubra merupakan kejadian yang diluar kebiasaan manusia Penakbukan yang unik ini dilakukan oleh 70 ribu Bani Ishaq Tanpa menggunakan pedang dan tombak apalagi senjata-senjata berat Mereka hanya menggunakan takdir dan tahlil maka terbukalah benteng Konstantinopel Rasulullah SAW bersabda Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut? Mereka para sahabat menjawab Pernah wahai Rasulullah Beliau SAW bersabda Tidak terjadi hari kiamat Sehingga ia diserang oleh 70 ribu orang dari Bani Ishaq Ketika mereka telah sampai di sana maka mereka pun memasukinya Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu panah pun Mereka hanya berkata La ilaha illallah wa allahu akbar Maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu Berkata Saur, Prawi Hadis Saya tidak tahu kecuali hal ini Hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya La ilaha illallah wa allahu akbar Maka jatuh pula sebagian yang lain di daratan Kemudian mereka berkata lagi La ilaha illallah wa allahu akbar Maka terbukalah semua bagian kota itu Lalu mereka pun memasukinya Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang Tiba-tiba datanglah seseorang setan seraya berteriak Sesungguhnya dajjal telah keluar Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali Hadis Tuhan Muslim Kitabul Fitan wa Ashwatu Sam Pasukan Bani Ishak adalah kaum muslimin Yang ketika berita Al-Mahdi telah datang Segera menyambutnya dan memberikan persolongan kepadanya Mereka adalah pasukan berbendera hitam Ashabul Riyati Sun Yang membaikan Al-Mahdi dan menjadi pengikutnya Sebelum terjadinya penaklukan Konstantinopel Mereka adalah umat Islam yang selalu menyertai Al-Mahdi Dalam semua penaklukannya Termasuk dalam penaklukan Jazirah Arab Sebenarnya pengikut Imam Mahdi bukan hanya dari Ashabul Riyati Sud Banyak umat Islam lain yang turut bergabung pada awal kemunculannya Namun seiring perjalanan waktu Sebagian mereka ada yang tidak sanggup bertahan Menjalani kehidupan bersama Mahdi Karena beratnya beban jihad yang harus dipikul Puncak pengkristalan pasukan Al-Mahdi adalah Dalam peristua perang Malhamah Kubra di Syam Dimana sepertiga pasukan Al-Mahdi murtad dan mundur dari peperangan Sepertiga pasukan menjadi syuhada Dan sisanya adalah sepertiga pasukan yang tetap menunjukkan perjuangan Sisa pasukan itulah yang terus bertahan bersama Al-Mahdi dalam pertempuran berikutnya Jumlah sepertiga pasukan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W.T. Sebagai manusia terbaik yang hidup di dunia Mereka datang dari kota Madinah Namun mereka bukan penduduk Madinah asli Mereka adalah umat Islam yang datang dari arah timur, Khorasan Dalam penaklukan Jazirah Arab Mereka terus-menerus mendapatkan kemenangan Hingga akhirnya selama beberapa waktu mereka tinggal di Madinah Siapakah yang dimaksud dengan Bani Ishaq pada riwayat tersebut Al-Hafiz Ibn Qasir berpendapat bahwa Bani Ishaq merupakan keturunan dari Ais bin Ishaq bin Ibrahim AS Ais merupakan saudara kandung dari Nabi Ya'qum AS Imam Nawawi Rahimahullah dalam syarahnya menyebutkan Jika Nabi Ya'qum AS keturunannya adalah Bani Israel Maka Ais keturunannya adalah Bani Ishaq yang merupakan penduduk Khorasan Jika melihat peta Khorasan pada masa Rasulullah SAW Pada sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi Diketahui bahwa wilayah Khorasan adalah Iran bagian timur Yang dulunya meliputi Afganistan, Pakistan, Tajikistan hingga India bagian utara Jika ditelusuri berdasarkan pendapat dari pakar sejarah dan antropologi modern Diketahui ada sejumlah hipotesis yang mengarah kepada etnis pastun Peneliti asal Inggris George Bourne dalam bukunya The Lost Rights Yang dipublikasikan pada tahun 1861 Menduga bahwa etnis pastun adalah sepuluh suku Bani Israel yang hilang Kemudian ahli manuskri puno Israel Shalfawel Menyatakan bahwa orang-orang pastun berbeda dengan etnis lain yang ada di Asia Selatan Misalnya dengan etnis Hazara, Punjabi, Baloch, dan Tajik Shalfawel meyakini bahwa etnis pastun memiliki darah Yahudi kuno Hasil penelitian ilmuwan barat itu sedikit banyak telah membenarkan pendapat dari Ibnu Kafir dan Imam Nawawi Yaitu penduduk Khorasan adalah keturunan Ishaf AS Bedanya, para ulama Islam menyatakan Bani Ishaf itu adalah keturunan dari Aiz bin Ishaf AS Sementara peneliti barat menyatakan mereka adalah keturunan Ya'kob bin Ishaf AS Bani Israel Lalu siapa sebenarnya etnis pastun ini? Pastun adalah etnis mayoritas di Afganistan dan etnis terbesar kedua di Pakistan Secara karakter, etnis pastun biasa ditempa oleh kehidupan yang keras karena kondisi alamnya yang ekstrim Panas yang keras dan dingin yang kering Umumnya etnis ini memiliki sifat yang tegas dan memegang teguh prinsip yang diakininya Mayoritas etnis pastun adalah muslim sunni bermazhab Hanafi Lalu apakah Bani Ishaq adalah orang-orang pastun? Wallahu ahlam bisawab Terima kasih kerana menonton!